Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke saya kedatangan kipas angin kosmos Kipas ini masih hidup, masih normal kata pemilik Tapi minta diganti dengan bearing ya Agar lebih awet katanya Sebelum kita ganti kita akan coba pastikan terlebih dahulu Apakah kipas ini masih normal atau tidak ya Kita coba hidupkan Oke kipas ini ternyata memang berputar Anginnya pun kencang ini ya Oh ini nomor 3 ya Jadi wajar, wajar saja jika anginnya kencang Oke ini mantap, masih hidup Nah Anda bisa perhatikan ya Jika menggunakan bosing pada saat kita cabut Baling-baling untuk berhentinya dia akan cepat Ini berbeda dengan kita menggunakan bearing Untuk penggantian bearing kali ini Saya akan mencoba mengganti dengan bearing 688 Bearing ini ukurannya cukup kecil Dengan diameter 8 mili ya Untuk pembeliannya nanti Anda bisa klik di link Di deskripsi video ya Di deskripsi video nanti akan saya sediakan linknya 688 Z Ya dulu saya untuk mengganti bearing itu Saya menggunakan 608 Tetapi membutuhkan waktu lama ya Karena ada proses pengeleman hingga kering lemnya Kali ini kita coba dengan yang cepat saja Yaitu 688 Dan trik ini saya jamin bisa mempersingkat waktu Oke disini saya akan coba mengganti Berapa menit kah Mengganti bosing atau mengganti bearing ini ya Nanti bisa kita lihat Bareng-bareng atau bersama Akan saya siapkan stopwatch Agar nanti terlihat ya Kira-kira dalam pergantian bearing Menggunakan 688 itu butuh waktu berapa menit Dibandingkan kita menggunakan bearing 608 Oke kita akan mulai ya Ini dari awal ya Dari awal dari kipas memang masih utuh Belum sempat saya Belum kita buka sama sekali ya Oke sudah kita hidupkan Kita buka langsung Ini saya agak cepat Jadi Untuk video mungkin saya cepatkan Tapi untuk waktu tidak ya Agar lebih efisien saja Kita buka casingnya Oke jadi jika ada yang bertanya Kenapa tidak beli alat press saja Karena katanya lebih mudah ya Walaupun harganya alat press itu tidak murah ya Sekitar 300 ribu Nah tujuan saya membuat video Agar pemirsa ataupun Orang-orang awam Orang-orang perumat yang tinggal di rumah itu Bisa mempraktekannya Jika saya menggunakan alat press Percuma ya Kita buatkan video pun Tidak akan bisa dipraktekan Kecuali dibawa ke tukang service Atau dibawa ke Saya ya Istilahnya seperti itu Tapi jika Menggunakan alat-alat sederhana Saya pastikan semua bisa mengikutinya Dan juga jangan lupa Buat Anda yang baru bergabung Saya mohon dukungannya Untuk subscribe channel ini ya Supaya saya lebih semangat lagi Dalam membuat konten-konten berikutnya Jangan lupa juga di share Bagikan ke teman-teman Anda Untuk teman-teman service juga bisa Dipraktekan Karena ini sangat menghemat waktu Jadi pergantian bearing ini Tidak perlu mencari presisi Hampir sama dengan pergantian bosing pada umumnya Tinggal Anda perhatikan langkah-langkahnya saja Kita buka bautnya Oke sudah terbuka Kita lepas semua ya Ini kipas angin kosmos Kemarin saya pernah mengganti dengan bearing 688 itu kipas angin Apa ya lupa saya itu Wilhelm ya Wilhelm Sekarang kosmos Kita buka penutup Ataupun pengunci bosing Tinggal kita congkel saja Seperti ini Oke Agak keras Nah terlepas Bosing kita singkirkan Kita langsung ambil saja bearingnya Nah lihat ya Dia sebetulnya pas Tapi memang Masih sedikit goyang Oleh karena itu Kita akan pasang lagi Penutupnya Beserta juga Pairnya ya Pastikan Kencang ya Pastikan kencang Karena jika tidak kencang Nanti Bearing itu bergeser Maka kipas Saya pastikan tidak akan hidup Dia hanya berdengung saja Jangan lupa persiapkan Nur baut ya Ukuran 12 Berikan ring Tujuannya untuk Agar si Penutupnya tadi Benar-benar kencang Seperti ini Tinggal kita kencangkan Supaya benar-benar Kencang Supaya benar-benar rapat ya Oke setelah itu Tinggal kita kunci kembali Kebetulan ini tadi Saya lihat Ada yang komen Untuk dipasangin kosmos Bisa atau tidak Dengan metode Menggunakan Bering 688 ini Disini Kebetulan ya Saya praktekkan Kipas angin kosmos Dan juga Pastinya Kipas angin Ukuran 14 Sampai dengan 16 in Pasti bisa ya Berbeda dengan Kipas angin yang sudah 18 in Karena dia Diameter Asnya Sudah berbeda Diameter asnya Kalau tidak salah 10 mili Oke Sudah kencang Tinggal kita lepas Nah ini perlu anda perhatikan Tidak boleh goyang Untuk Beringnya Harus benar-benar Paten Artinya sudah beres ya Saatnya kita mengganti Bagian yang belakang Ya ingat Pastikan Bering tidak goyang ya Baik itu Beringnya Ataupun Pairnya tidak boleh goyang Oke kita pasang kembali Sudah berjalan 6 menit ya Jika kita menggunakan Bering 608 Ini masih proses Pengeleman mungkin Artinya Masih sangat lama Masih menunggu lem itu kering Sekitar 15 menitan Bahkan bisa 20 menitan ya Ini saya pastikan Lebih cepat Oke kita Kita kencangkan Oke sudah berjalan 7 menit Dan saya hampir selesai Untuk mengganti Bagian belakangnya Kita buka lagi Bautnya Kita cek kembali Apakah kencang Atau tidak ya Lihat Pastikan tidak bergoyang ya Oke sudah mantap Saatnya kita pasang Tentunya buat Tukang servis Sangat menghemat waktu Dan juga buat Orang-orang rumahan Yang ingin belajar Ini sangat mudah sekali Saya pastikan Pasti bisa ya Pasti berhasil Kita pasang bagian depan Kita ketok sedikit ya Oke tinggal kita pasang Bautnya Sebentar ini Belum terpasang Oke tinggal kita pasang Baut-bautnya Oke sejauh ini Baru berjalan 8 menit Artinya sudah Hampir selesai Pemasangannya Dan tentunya Menghemat waktu Jangan lupa Buat Anda yang baru bergabung Saya mohon dukungannya Untuk subscribe Dan juga di share Dis share Disimpan videonya Suatu saat Anda Membutuhkan tutorialnya Jadi Anda tidak Tidak susah mencarinya Oke untuk putarannya pun Sudah ringan Sudah mantap Langsung kita coba saja Nah dia sudah berputar Mantap Kita langsung pasang Ini saya Hanya ingin membuktikan Sekira-kira berapa menit Dari Dari Benar-benar Kipas angin Masih menggunakan Bosing Kita akan coba Pasang Atau kita ganti bearing Sampai dengan selesai Membutuhkan waktu Berapa menit Artinya Jika ini Lebih mudah Lebih singkat Tentunya Menghemat waktu Bagi buat Apa namanya Buat kurang servis Jadi sehari Kita bisa Mengganti Atau memperbaiki Kipas angin Mengganti kipas angin Itu bisa Bisa lebih banyak ya Tentunya Jika memang Waktunya cepat Kita lihat Hasilnya ya Nanti Ini akan saya rapikan Benar-benar Serapih Seperti Awal tadi ya Dan mungkin Jika tidak saya Videokan Jika saya tidak Saya videokan Menggunakan Kamera handphone Seperti ini Akan lebih cepat ya Karena saya akan Lebih leluasa Bergerak Artinya Ini berhubung Menggunakan Di depan saya ada kamera Jadi saya harus Sedikit berhati-hati Agar tidak tersenggol Kameranya Yang mengakibatkan Waktu Pemasangannya pun Agak 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 apa ya Istilahnya Agak Lama ya Tapi jika tidak Saya rekam Atau saya Pasang Biasa saja Saya pastikan Lebih cepat Daripada ini Oke ini Tinggal finishing Tertinggal Pemasangan Jaringnya Dan juga Aduh ini Lupa Nah Tadi kita pasang Langsung Tapi tidak masalah Oke kita pasang Baling-baling Sudah 12 menit Sudah 12 menit Pemasangannya Dan ini Sangat cepat sekali Tinggal kita pasang Kita pasang Bagian penutup Atau jaring Bagian Depan Kita kencangkan Ya Kita lihat ya 12 menit Kita kencangkan ya Ini Kurang dari 15 menit ya Ya Anggaplah 15 menit ya Lihat Hanya 12 menit 13 menit lah ya Sudah kelar Bagaimana menurut Anda Kita coba cek ya Putarannya Oh lihat Putarannya pun kencang Lebih kencang ini Luar biasa ya Anginnya Kita coba matikan ya Nah Anda bisa lihat nih Perbedaannya ya Untuk berhenti Baling-baling ini Membutuhkan waktu yang Lebih lama Daripada yang pertama tadi Tandanya Langsung presisi Langsung duduk Tanpa kita Repot-repot Hanya dengan waktu Kurang dari 15 menit Ya 13 menit lah ya Menggunakan Bering 688Z Oke semoga bermanfaat Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Wassalamualaikum Bersambung Bersambung